Pembayaran jalan tol dengan transaksi non-to-nine near sentuh atau multi-lane free flow akan mulai diterapkan pada akhir tahun ini atau paling lambat pada 2023 mendata. Nantinya, sistem pembayaran ini akan menggantikan sistem pembayaran tradisional yang menggunakan kartu tol. Direktur Jenderal Perhubungan Darat Budi Setiadi saat ini sedang menagih rencana ini kepada pihak badan pengatur jalan tol. Budi mengatakan, sistem MLFF ini memang sudah dilakukan simulasi dan saat ini masih dalam proses research and development dari pihak terkait. Simulasi. Jadi begitu mobil dengan kecepatan khusus, dalam kendaraan sudah ada obunya dengan RFID, kemudian gitnya akan langsung naik. Dan kayaknya teknologi berikutnya yang dilakukan oleh BUJT itu arahnya demikian. Jadi tidak harus kemudian tap, langsung kemudian berangkat. Namun, ini masih dalam proses research and development oleh pihak dari BUJT termasuk dari PUPR. Termasuk juga dengan pihak dari BPTJ. Dan ini mudah-mudahan sih saya juga berharap cepat ya, karena di beberapa negara sudah dilakukan juga gitu. Karena ini dengan kecepatan 40-50 mobil bisa langsung lewat, gitu saja. Sebelumnya BPJT telah menargetkan sistem MLFF ini dapat diterapkan di Pulau Jawa dan Bali pada akhir 2022. Sistem MLFF menggunakan teknologi Global Navigation Satellite System dan melakukan transaksi melalui aplikasi khusus jalan tol di smartphone. Dengan menggunakan sistem ini, waktu transaksi di gerbang tol turun hanya menjadi 0 detik dari yang sebelumnya memakan waktu sekitar 4 detik menggunakan uang elektronik atau kartu tol. Harapannya, dengan diimplementasikannya sistem ini tidak ada lagi antrian pada gerbang tol dan mempersingkat waktu, tempuh, dan efisiensi. Terima kasih telah menonton!